Halo Mams, kembali lagi di Morning Report. Perkenalkan, nama saya Dr. Stephanie, spesialis anak yang akan membahas masalah kesehatan anak. Ikuti terus untuk mengetahui cara menyimpan asih yang tepat. Asih adalah sumber makanan dengan kandungan nutrisi yang paling baik untuk bayi, di mana kandungan gisi di dalamnya sangat lengkap dan banyak manfaat untuk tumbuh kembang bayi. Pemberian asih pada bayi dapat menjaga kekebalan tubuh sehingga bayi tidak mudah sakit dan dapat mengulangi berbagai resiko penyakit lainnya. Namun, ada kalanya ibu yang menyusui tidak dapat memberikan asihnya secara langsung pada bayi atau menetek langsung, agar si kecil tetap mendapatkan asupan nutrisi yang baik dari pemberian asih dapat menggunakan cara lain yaitu dengan menggunakan asih perah. Tapi takut dok, nanti kandungan gisi dari asih bisa berubah. Tenang saja moms, kualitas asih akan tetap sama, baik disimpan dalam lemari es atau diberikan secara langsung pada bayi, asalkan penyimpanannya benar dan sesuai dengan standar penyimpanan yang telah disarankan. Nah, maka dari itu, kali ini saya akan membahas bagaimana cara menyimpan asih agar steril dan juga aman dikonsumsi si kecil. Stay tuned, jangan sampai terlewat informasi penting ini ya moms. Yang pertama harus dilakukan adalah dengan menyiapkan wadah penampung asih. Cari wadah yang mudah untuk disterilkan seperti botol yang tertutup, gelas tahan panas, atau breast mix storage atau kantung asih yang BPA free. Lalu, bagaimana cara penyimpanan asih yang baik? Asih yang sudah ditampung di dalam botol penyimpanan harus disimpan dalam suhu yang tepat atau suhu optimum. Jangan menyimpan asih di rak yang melempel pada pintu kulkas untuk menghindari perubahan suhu karena temperatur bisa berubah-ubah. Berikut adalah penjelasan mengenai suhu optimum yang harus diperhatikan dalam berbagai ruang penyimpanan. Pada suhu ruangan, dengan suhu maksimal 25 derajat, penyimpanannya seperti ini ya moms. Jangan lupa ya moms, wadah harus ditutup dan dijaga sedingin mungkin, bila perlu dibalut dengan hadur dingin. Yang kedua adalah penyimpanan di cooler box atau cooler bag dengan suhu 4-15 derajat celcius. Penyimpanannya seperti ini ya moms. Pastikan es batu menyentuh wadah asih sepanjang waktu agar suhu tetap terjaga. Hindari membuka cooler bag-nya ya mom. Yang ketiga adalah lemari es dengan suhu 0-4 derajat celcius. Penyimpanannya seperti ini ya mom. Simpan asih pada belakang lemari es ya mom. Ini adalah cara jika moms menyimpan asih perah di freezer. Ada freezer kulkas 1 pintu. Ada freezer kulkas 2 pintu. Dan ada freezer tunggal. Jika bunda menyimpannya dalam freezer, harus menyimpan asih perah di belakang freezer di mana kondisi suhu yang paling stabil. Asih yang disimpan lebih lama dari waktu yang dianjurkan sebenarnya masih tetap aman untuk dikonsumsi. Namun kadang kandungan lemak mulai terdegradasi sehingga kualitas asih makin menurun. Untuk memudah penandaan, sebaiknya moms bisa menggunakan label tanggal perah asih sehingga dapat ditrack kembali nantinya asih ini diproduksi pada saat kapan. Wajib diperhatikan juga, saat penyimpan asih perah di botol jangan sampai terisi penuh. Tetapi usahakan agar seperempat bagian botol kosong karena asih perah cenderung untuk mengembang dalam keadaan buku. Semakin lama penyimpanan asih perah, baik ditinginkan atau diperkukan, akan menghilangkan beberapa komponen pada asih. Jadi, sebaiknya jika moms bisa langsung memberikan asih, sebaiknya langsung diberikan saja moms. Meskipun demikian, asih perah yang ditinginkan atau diproduksi itu nilai gisinya masih jauh lebih baik dibandingkan susu formula. Nah, itu dia cara-cara penyimpanan asih perah ya moms. Jaga kesehatan dan gisi si kecil dengan menyimpan asih dengan baik ya moms. See you di morning report selanjutnya. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Bye-bye!